antar warga Kampung Kehiran dan Kampung Toware sentani Kabupaten Jayapura, Papua menyebabkan satu warga tewas dan puluhan rumah terbakar. Warga Kampung Kehiran dan Toware sentani Kabupaten Jayapura, Papua saling serang dengan menggunakan panah dan tombak. Bentrokan terjadi di perbatasan dua kampung tersebut. Sebagian besar warga membawa senjata tajam. Aparat TNI di Polri terpaksa mengeluarkan tembakan peringatan ke udara untuk membubarkan bentrokan. Namun tembakan beruntun aparat ke udara tidak digubris oleh kedua kelompok warga yang bertikai. Kapolda Papua, Irjenpol Paulus Waterpau mengatakan saat ini aparat TNI dan Polri telah diturunkan ke lokasi bentrok untuk meredam amarah warga. Ini perlu ada komunikasi yang baik antara kelompok warga masyarakat antara batas-batas wilayah sehingga kalau memang ada pihak yang mau membatasi melakukan pembatasan-pembatasan ya mohon untuk komunikasi bersama dulu sebelum nanti ada pihak-pihak yang bertanya. Ya kalau bertanya dengan baik, api nggak apa-apa. Kalau bertanya dengan sebuah sikap kekerasan dan melawan karena sebuah yang menyuruhkan kita nantinya rupanya seperti ini ya. Saya pikir itu. Dan ada korban atau tidak? Ya korban, ada korban jiwa ya lupa-lupa ada juga yang terbakar, rusak juga ada. Tapi kami sedang tangani semua. Nanti upaya itu nanti kita serangkan sepenuhnya pada empati. Kapolda Papua juga mengimbau kelompok warga yang bentrok agar bisa menahan diri dan menyerahkan kasus tersebut ke pihak berwajib. Bentrokan terjadi akibat salah paham dari salah satu warga di kampung itu yang berujung pada penganiayaan dan pembakaran rumah. Akibat bentrokan warga, satu orang meninggal dunia akibat senyata tajam dan puluhan rumah warga ikut terbakar.